Intro Kita ini dulu dikit ya Menambahkan form login dulu dikit Jadi disini kalau form login Ini http basic nya kita bisa buang aja Kemudian form login Nah kemudian disini Kemudian form login ini Kita Udah gini aja dulu Coba tes Oke 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 Ini udah dibikin ya Sekarang kita coba tes Misalnya localhost 8080 API user Nah kita akan di forward ke halaman login User U002 Kemudian U00123 Nah Setelah login Baru kita bisa mengakses ya Cuman disini belum ada halaman logout Kalau mau bikin kita Nanti harus install timelift dulu ya Nah kemudian disini Satu lagi ya Jadi Form login Ini login kita di database Ini masih Tersimpan sebagai Plain text Ya Jadi kalau nanti ada orang yang Berhasil mendapatkan Database kita Ya Nanti dia Langsung tau passwordnya Karena disini plain text Ya Jadi kita Biasanya harus kita Proteksi Nah proteksinya itu Kita hash Hashingnya ini Banyak cara ya Orang-orang biasa pakai Hashing algorithm Ada banyak Cuma Yang paling secure Best practice nya adalah Menggunakan Algoritma Backrip Jadi Ada algoritma Tertentu Untuk Untuk menghashing password Supaya lebih aman Jadi Kalau kita Hashing biasa Menggunakan MD5 Itu Terlalu cepat Fungsinya Jadi kalau kita jalanin Dia langsung Menghasilkan Hasil gitu ya Nah sedangkan Kalau kita Untuk password Kita maunya Algoritma yang selambat mungkin Dan seboros CPU mungkin Supaya orang Gak bisa Dijalanin Ditinggal Dua hari Terus kemudian Bisa kebuka semua Jadi kita mau Algoritma yang Kalau dia dijalanin Itu butuh Puluhan tahun Baru selesai Nah algoritmanya Yang sekarang secure itu Ada Yang populer ada dua Ada Backrip Sama PDKBF Nah Backrip sudah disediakan oleh Si Spring Security Jadi kita tinggal Mengaktifkannya saja Nah disini kita lihat Dokumentasinya Terima kasih nah ini ya kita bikin bin nya disini back rip password encoder kita pasang disini ya kemudian disini kita pasang data source username dan lain-lain kemudian password encoder nah oke udah kita tinggal restart terima kasih terima kasih oke sudah jalan sekarang kita test ya nah kita login user002 u00123 nah ini dia gagal login ya karena dia mengharapkan kan di encrypt atau di hash ya bukan di encrypt di hash tapi disini masih plain text jadi kita harus ini dulu harus update dulu ya nah caranya kita di online udah banyak ya back rip online nah ini yang mana ya ini dia nomor 2 nah ini ya oke kita coba lagi kok error nah ini kalau misalnya kita lagi offline kita juga bisa ngetes dengan cara seperti ini ya kita bikin aja file test nya misalnya disini new java class back rip tester kemudian public void test back rip back rip encoder nah kemudian disini string password sama dengan u00123 ini ya oke nah kemudian disini kita coba encode string hasil sama dengan encoder encode password asr sort oke coba kita jalanin ya kok enggak mau jalan dia ketua bye a ûr set set juці jalanin ya oke, nah ini ya ini hasilnya nah si back rip ini yang harus diperhatikan ya jadi back rip ini kalau kita jalanin lagi ini coba kita simpen dulu ya nilainya ya ini kalau kita jalanin 2 kali hasilnya gak sama ya beda jadi ngeceknya jangan pakai equals nanti kalau dipakai di tempat lain jangan pakai equals nanti kan biasanya terima password di back rip kemudian ambil dari database equals gak gitu ya nah nanti gak bakalan ketemu jadi ini kan yang kedua nih tuh kan beda kan nah jadi gimana caranya caranya kita pakai metodnya dia nih dia punya ini match match password dengan hasil gitu ya oke kita coba jalanin nanti dia harusnya sukses nih nah sukses ya coba kita tes yang tadi dari sini ini yang dari internet jangan-jangan gak match nah iya gak match ya does not look like a back rip nah jadi ini aja nih yang kita pasang di sini ya update update as user set password sama dengan where username sama dengan user 002 nah oke ya jadi sekarang kita coba tes lagi login user 002 u00123 nah baru dia bisa ya seperti itu jadi yang tadi kita dapat dari web ini ternyata gak valid ya oke nah jadi seperti itu caranya kita membuat login page dan mengamankan password dengan menggunakan apa back rip ya oke oke oke